Intro Kita beralih ke informasi pelaksanaan Ibarat Haji tahun 1439 Hijriah Sejumlah anggota DPR yang tergabung dalam tim pengawas pelaksanaan Ibarat Haji masih melakukan pengawasan di kota Mekah dan Madinah Seusai proses fase armina, jamaah haji gelombang pertama mulai bersiap untuk kembali ke tanah air Seusai fase armina hingga pagi ini, jamaah haji Indonesia yang wafat sebanyak 153 orang dan yang dirawat lebih dari 200 orang Walaupun jumlah jamaah yang wafat menurun, namun panitia penyelenggara ibadah haji tetap mengimbau menjaga stamina para jamaah Selain masalah kesehatan jamaah, persoalan catering, transportasi, dan kebijakan juga menjadi salah satu faktor yang diawasi para anggota tim pengawas dari DPR RI Seperti yang dilakukan, Wakil Ketua DPR RI Padrizon yang berkunjung ke hotel-hotel jamaah guna menyerap informasi langsung Sejumlah keluhan dan saran terlontar dari para jamaah Infrastruktur dan pelayanan haji kita juga perlu ditingkatkan Saya kira kita harus berpikir out of the box ya Karena ini kan kita delegasi terbesar dalam haji dan selalu ada, tidak hanya haji bahkan umroh Kita harus memikirkan satu tempat mungkin yang merupakan pelayanan khusus bagi jamaah haji Indonesia Seluruh informasi, saran, dan usul dari jamaah dalam pertemuan menjadi materi yang bisa didiskusikan dengan Kementerian Agama